Pasca penangkapan di Bandung, Jawa Barat, polisi menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, Pegi alias Perong. Polisi menggeledah rumah Pegi yang diduga jadi otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat. Rumah Pegi tak jauh dari lokasi pembunuhan Vina yang berjarak sekitar 400 meter. Ketua RT setempat yang ikut mendampingi penggeledahan menyebut, polisi menyita sejumlah dokumen seperti ijasa dan rapor. Saya kan ikut penyidik jadi mendampingnya otomatis melihat. Apa aja yang memilihnya? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pebadi Pegi aja mas. Rapor ya? Ada rapor. Terus? Terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Untuk keluarga juga ada? Kemudian pas pembunuhan itu ada berapa orang di sini Pak? Ada tiga orang. Siapa aja ya? Kakek neneknya sama bibinya. Sementara itu, Kepala Desa Kepongpongan Wawan Setiawan mengakui, Pegi Setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan. Ibu Pegi bernama Kartini dan bapaknya Rudy tercatat dalam warga tidak mampu. Rumahnya pun pernah mendapat bantuan rumah tinggal tidak layak huni. Namun terkait sosok Pegi, Wawan Setiawan tidak mengetahuinya karena tak pernah tinggal di desanya. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudy, perempuannya Kartini. Nah, sementara Pegi tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Jadi di luar, khususnya di kota. Terima kasih telah menonton!